Pada Sabtu 29 Mei malam, warga RP-17 Kelurahan Karangbalik tepatnya di depan gereja Imakula Tatarakan dihebohkan dengan munculnya percikan api dari kabel instalasi listrik yang sempat membuat warga sekitar wilayah tersebut panik. Kasih pemadam kebakaran Kota Tarakan, Irwan mengaku mendapatkan laporan dari pihak PLN jika terjadi korsleting listrik di RP-17 Kelurahan Karangbalik. Lebih lanjut, Irwan menjelaskan saat kejadian warga mendengar adanya ledakan dan timbulnya api dari salah satu kabel listrik tepat di sebelah rumah warga. Irwan juga mengungkapkan kejadian di lokasi tersebut sudah keempat kalinya di mana kali pertama saat bulan Ramadan lalu api sempat berkobar di salah satu rumah warga namun kejadian kali ini dapat dicegah dan tidak menimbulkan api yang membesar hanya kabel listrik yang terbakar. Ya kami menerima laporan dari pihak PLN bahwa terjadi korsleting di salah satu rumah warga RT-17 Kelurahan Karangbalik. Nah ini kita kerjasama dengan PLN, setelah ditangani oleh PLN bahwa korslet-korslet ini bisa ditangani tidak terbukus rapi dan juga sudah dihimbau oleh PLN akan dibaikin instalasi listriknya. Hanya kabel saja yang terbakar ya Pak? Ya hanya kabel terbakar korsletif dan menimbulkan api. Tui Muhammad melaporkan